Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di dapur putri di video kali ini saya mau membuat pergedel tahu dicampur dengan wortel ini rasanya enak dan gurih dan dalamnya masih empuk langsung saja kita ke tutorialnya bahan dan bumbu yang perlu disiapkan tahu putih saya pakai 10 buah wortel yang sudah diparut disini saya pakai satu buah wortel 3 sendok makan tepung serbaguna saya pakai tepung sajiku jika tidak ada tepung sajiku bisa diganti dengan tepung terigu 1 butir telur Hai dua batang daun bawang yang sudah dipotong-potong Hai dan bumbunya ada bawang putih merica kemudian ada cabai jika tidak suka pedas bisa disekip cabainya lalu saya pakai roiko rasa ayam selanjutnya haluskan semua bumbu bawang putih merica dan cabainya saya tambahkan setengah sendok makan gula Hai jika sudah halus seperti ini lalu tahunya kita ulek saja Hai jika sudah halus masukkan daun bawangnya Hai jika sudah halus masukkan daun bawangnya ulek sebentar Aduk telurnya dan campurkan dengan tahu aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan wortelnya aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan tepungnya aduk sampai tercampur rata Hai jika sudah tercampur rata seperti ini kita siap untuk menggoreng panaskan sedikit minyak atau secukupnya Hai jika sudah tercampur rata seperti ini kita siap untuk menggoreng panaskan sedikit minyak atau secukupnya lalu ambil adonan secukupnya saja masukkan satu persatu jika di sisi sudah kecoklatan kita bisa balik balik satu persatu biar tidak gosong jika sudah kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang kita bisa angkat hai 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 dan tiriskan kita ulangi lagi sampai adonannya habis ya hai 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 kita sajikan perkedel tahunya sudah matang siap untuk dinikmati hai 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 saya akan coba buka dalamnya seperti apa hai 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 dalamnya masih empuk dan lembut ya teman-teman ini enak dan gurih Hai terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya ini jika teman-teman suka bisa like komen dan bantu subscribe ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya terima kasih selamat mencoba